Intro Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan Ibu Nisa Janis Latumenten Dalam buku renungan Teens for Christ Dengan judul, Takut tapi percaya Saya, Nili Daily Seorang laki-laki berusia belasan tahun menjadi korban bencana tsunami dan likuevasi Di Pasigala, Palu, Sigi, Donggala pada September 2018 Ia menceritakan kisahnya dengan gemetaran Sore itu, pada saat bencana terjadi Ia dan beberapa temannya sedang berada di luar rumah Hanya dalam hitungan detik setelah gempa bumi Tubuhnya ditelan lumpur dan hanya lehernya yang tersisa Beberapa detik setelah itu, sekujur tubuhnya ditelan lumpur Ajaibnya, beberapa saat kemudian Remaja itu dikeluarkan oleh lumpur yang menelannya Dan ia sempat kehabisan napas Ia masih ingat betul rasa takut yang ia alami saat ditelan lumpur Ia takut mati dan tidak bisa bernapas Dalam takutnya, ia percaya bahwa Tuhan bersamanya Teens, hari ini pemasmur mengingatkan kita bahwa percaya atau trust Atau memercayakan diri kepada Tuhan adalah jawaban bagi ketakutan Masmur ini bercerita tentang pengakuan Raja Daud yang percaya kepada Allah Meskipun rasa takut menghadapi bangsa Filistin begitu mencekam Raja Daud, seorang yang berhasil mengalahkan Goliat Si raksasa tidak luput dari rasa takut Bagaimana iman dapat mengubah cara pandang seseorang? Ungkapan, aku percaya kepada Allah Bagaikan mantra sakti yang membawa keajaiban di tengah-tengah keputus asaan Teens, dalam hidup ini banyak peristiwa yang mengecewakan kita Pada saat yang bersamaan, peristiwa tersebut memberikan pelajaran tentang membangun fondasi percaya kepada Allah Mungkin pernyataan-pernyataan seperti Kapan kedua orang tua akan berhenti bertengkar? Kapan saya bisa membanggakan orang tua? Bagaimana saya mengutarakan isi hati saya? Dan sebagainya Sedang menggelayuti kamu saat ini Namun, dalam ketakutanmu Maukah kamu percaya Bahwa Allah akan menolongmu melalui rasa takutmu? Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!